Intro Salve, grazie a dei, nobis kum Salam jumpa kembali di channel Fides Nostra Katolica Semoga Rahmat Tuhan selalu beserta kita Channel ini membahas hal-hal yang terkait dengan gereja katolik dan iman katolik Dalam video ini admin akan membahas doktrin Allah Tritunggal Maha Kudus Yang diimani oleh gereja katolik sebagai kebenaran ilahi Tentu untuk mengupas tuntas dengan melibatkan sisi sejarah dan perdebatan teologis Terkait doktrin ini tidak akan cukup dalam satu video Karena itu dalam video ini admin hanya akan membatasi Pembahasan konsep Allah Tritunggal Maha Kudus Yang diimani oleh gereja katolik dan oleh umat Kristen pada umumnya Dengan menitik beratkan dari sudut pandang kitab suci Sebelum memulai pembahasan admin memohon dukungan dari Anda Agar channel ini bisa bertahan dan berkembang Dengan menekan tombol subscribe bagi Anda yang belum Jika tombol subscribe Anda masih berwarna merah Itu artinya masih minta Anda pencet Namun jika sudah berwarna abu-abu tidak perlu lagi Selanjutnya mari simak video ini hingga tuntas Agar tidak salah paham Pemirsa Anda mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Ajaran tentang Allah Tritunggal adalah ajaran yang berasal dari manusia Sebab tidak ada istilah Allah Tritunggal dalam kitab suci Istilah Allah Tritunggal memang tidak ada dalam kitab suci Istilah ini baru muncul pada abad keempat Namun hal itu tidak berarti bahwa sifat Allah yang Triniter tidak ada dalam kitab suci Konsili-konsili yang merumuskan dogma tentang Allah Tritunggal Justru mendasarkan perumusan-perumusannya pada ayat-ayat kitab suci Kitab suci dari perjanjian lama hingga perjanjian baru Dari kitab kejadian hingga kitab wahyu Secara keseluruhan adalah Pewahyuan tentang Allah yang Triniter Jika kita ingin mengenal Allah secara utuh berdasarkan kitab suci secara menyeluruh Maka kita akan mengenali Allah sebagai Allah yang Triniter Allah yang diperkenalkan oleh kitab suci adalah Allah yang dalam pengertian Tritunggal Kita akan bahas ini Tetapi sebelumnya admin mau klarifikasi terlebih dahulu tentang penggunaan istilah Allah Gereja Katolik di Indonesia menggunakan istilah Allah untuk merujuk pada istilah yang dipakai dalam perjanjian lama Yahweh Umat perjanjian lama dilarang menyebut nama Yahweh dengan sembarangan Maka untuk menyebut nama Yahweh, umat perjanjian lama menggunakan nama Adonai Yang artinya Tuhan ku yang berkasa Ketika umat perjanjian lama menyebut Adonai, maka yang dimaksudkan adalah Yahweh Selain disebut dengan nama Adonai, Yahweh disebut juga dengan nama El Kadangkala El ditambahi dengan predikat tertentu yang mau ditonjolkan Misalnya Elohim artinya Tuhan yang maha kuasa El Sadai artinya Tuhan yang maha perkasa El Olam, Tuhan yang kekal Elohe Israel, Tuhannya Israel Dalam bahasa Arab kata Ibrani Elohim menjadi ilahi Artinya sembahan atau Tuhan Pada masa lalu di timur tengah ada banyak ilah yang disembah Atau Tuhan-Tuhan lain yang disembah Untuk menunjukkan yang dimaksud adalah ilah tertentu Yaitu Tuhan sembahan Abraham Maka digunakanlah kata sandang al menjadi al-ilah Dalam perkembangannya al-ilah membentuk kata baru dengan makna khusus Menjadi kata Allah Maka kata Allah dalam bahasa Arab Berpadanan dengan El atau Elohim dalam bahasa Ibrani Perubahan bentuk itu sama dengan penggunaan kata kitab Seperti halnya kita ketahui bahwa ada banyak kitab Maka untuk menunjuk kitab tertentu yang spesifik Digunakanlah kata sandang al Menjadi al-kitab Al-kitab kemudian berubah menjadi satu kata khusus Dengan makna khusus pula Yaitu al-kitab Yang merujuk pada kitab suci orang-orang Kristen Mengapa gereja katolik di Indonesia menggunakan kata Allah Yang ke Arab-Arapan Bukan menggunakan El atau Elohim Ketika awal al-kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Orang-orang Indonesia sudah mengenal Allah sebagai Tuhan Oleh karena itu digunakanlah kata Allah yang artinya sama dengan El atau Elohim Karena penggunaan kata Allah tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan Maka tidak perlu mengganti dengan kata lain Kata Allah dalam bahasa Arab sama dengan El atau Elohim dalam bahasa Ibrani Yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa Konsep Allah dalam iman katolik berbeda dengan konsep Allah dalam Islam Sekalipun kata Allah sama-sama dimaksudkan untuk merujuk pada pribadi ilahi yang sembah Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa Iman katolik mengenal Allah sebagai Allah yang Esa dalam tiga pribadi Yaitu Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rauh Kudus Sedangkan di dalam Islam Allah dikenal sebagai Allah yang Esa Tidak bersekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakan Perbedaan pemahaman tentang Allah inilah yang membuat sebagian orang menganggap bahwa Allah yang disembah oleh orang katolik dan orang kristen pada umumnya Berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang Islam Apakah perbedaan itu hanya sebatas perbedaan cara mengenali dan cara memahami jati diri Allah? Ataukah memang Allahnya masing-masing memang berbeda? Sebagai ilustrasi, misalnya Lucy dan Siti sama-sama mempunyai teman bernama Pak Ijo Lucy mengenal Pak Ijo sebagai laki-laki yang sudah beristri dan sudah mempunyai anak Sedangkan menurut Siti, Pak Ijo adalah seorang perjaka ting-ting Apakah Pak Ijo temannya Lucy adalah orang yang sama dengan Pak Ijo yang menjadi temannya Siti? Hanya saja Siti yang tidak tahu kalau Pak Ijo sudah berkeluarga? Ataukah Pak Ijo temannya Lucy memang orang yang berbeda dengan Pak Ijo yang menjadi temannya Siti? Admin pikir suatu saat Admin perlu membuat satu video khusus untuk membahas hal ini Tetapi dalam video ini Admin akan fokus pada penjelasan mengenai Iman Katolik kepada Allah yang Trinitaris Allah Tritunggal Maha Kudus Allah Bapak, Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Pada awal tadi Admin mengatakan bahwa Doktrin Allah Tritunggal Dirumuskan berdasarkan pewahyuan diri Allah Di dalam kitab suci yang utuh dan menyeluruh Mulai dari kitab penjadian hingga kitab wahyu Pernyataan ini mungkin menurut sebagian orang akan dengan sangat mudah dapat dipatahkan Sebab ada banyak sekali ayat di dalam kitab suci yang menyebutkan bahwa Allah itu Esa Sementara tidak satu pun ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal Misalnya dalam perjanjian lama Kitab ulangan bab 6 ayat 4 Sema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad Dengarlah Hai Israel Yahweh itu Allah kita Yahweh itu Esa Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Kata Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan dengan berbesar semua Maka teks terjemahan yang dapat kita jumpai dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Entah bagaimana orang mau menerjemahkan ayat itu ke dalam Bahasa Indonesia Intinya ayat itu mau mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa Ayat itu dikutip juga oleh Yesus Seperti tertulis dalam Injil Markus 12 ayat 29 Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Jadi Yesus pun mengakui bahwa Tuhan Allah itu Esa Selain kedua ayat itu masih ada banyak sekali ayat lain lagi yang adanya sejenis Mengatakan bahwa Allah itu Esa Satu Tunggal Apakah ayat-ayat seperti itu menyangkal kebenaran iman akan Allah Tritunggal? Tidak Ayat-ayat seperti itu sama sekali tidak menyangkal dan tidak bertentangan dengan iman akan Allah Tritunggal Paham Tritunggal tidak memungkiri dan tidak menyangkal keesaan Allah Ayat-ayat seperti itu tadi hanya mau menekankan sisi keesaan Allah Iman akan Allah Tritunggal sama sekali tidak bertentangan dengan keesaan Allah Sebab dalam konsep Allah Tritunggal Dengan tegas pula disebutkan bahwa Allah adalah Esa Satu Tunggal Sekali lagi kita perlu garis bawahi Konsep keesaan Allah tidak bertentangan dengan konsep Allah Tritunggal Dan konsep Allah Tritunggal tidak menolak konsep Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa Bagaimana hal itu bisa dipengerti? Kita lanjutkan pembahasan kita Konsep tentang Allah dalam paham umat perjanjian lama adalah konsep monotheisme absolut Sementara konsep keesaan Allah yang diimanin umat perjanjian baru lebih kaya dan tidak sesederhana yang dipahami oleh umat perjanjian lama Paham Katolik dan Kristen pada umumnya tentang Allah Tritunggal lahir dari refleksi akan pewahyuan diri Allah dalam sepanjang sejarah penyelamatan Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru Konsep Allah yang Triniter adalah konsep yang mengenali Allah secara sempurna dan paripurna menurut Kitab Suci Benarkah begitu? Kita akan bahas hal itu Namun sebelumnya kita tangkapi dulu tuduhan dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa paham keesaan Allah dengan konsep Tritunggal adalah pencampur aduan antara Kitab Suci dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani Tuduhan seperti itu sesungguhnya datang dari orang-orang yang tidak memahami Kitab Suci dengan benar Kebenaran tentang Allah Tritunggal sebenarnya telah tersirat di dalam perjanjian lama Di dalam Taurat Kitab Kejadian Pasal 18 ayat 1 dan 2 bunyinya demikian Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik Ketika Abraham mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya Sesudah melihat mereka itu Abraham pun berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah Kisah ini menunjukkan bahwa Allah sejak Abraham telah memperkenalkan dirinya dalam tiga pribadi Dan ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam tiga diri Abraham langsung mengenali Padahal kita tahu Abraham adalah bapaknya para penganut monoteisme Abraham disebut sebagai bapak orang-orang beriman karena Abraham adalah pelopor monoteisme Mungkin ada yang meragukan benarkah yang diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam teks itu adalah Allah yang disembah umat perjanjian lama? Ada yang menganggap bahwa tiga orang yang menampakkan diri kepada Abraham di Mamre itu bukanlah Tuhan, melainkan malaikat Benarkah? Ini adalah teks asli kitab kejadian bab 18 ayat 1 dalam bahasa Ibrani Kata yang distabilo kuning ini adalah yang diterjemahkan dengan kata Tuhan dengan huruf besar semua dalam Alkitab berbahasa Indonesia Kata yang distabilo kuning itu bunyinya adalah Yahweh Seperti yang sudah kita bahas tadi, Yahweh adalah Tuhan yang maha kuasa Yahweh inilah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakub, dan keturunannya yakni Bani Israel Karena Yahweh mengeramatkan namanya dengan tidak boleh disebut dengan sembarangan Maka orang-orang Israel kemudian menyebutnya dengan nama lain yaitu Elohim Elohim lah yang kita terjemahkan menjadi kata Allah Jika yang menampakkan diri itu bukan Tuhan Allah, melainkan malaikat Allah Maka seharusnya teksnya ditulis begini Malak yang artinya malaikat Jadi sejak semula Allah mewahyukan dirinya kepada Abraham Sebagai Allah yang triniter Sekalipun Abraham menyaksikan penampakan Allah dalam tiga pribadi Namun Abraham tidak pernah menyebut bahwa Allah adalah tiga Abraham tetap mempercayai Allah adalah satu, esah, tunggal Itulah iman trinitarian Hakikat Allah adalah satu, namun tiga pribadi Jadi pewahyuan diri Allah yang triniter Sudah terjadi sejak masa Abraham Sang Bapak Monotesme itu Lalu siapa saja pribadi Allah menurut kitab suci Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berpunyi demikian Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Teks ini berbicara tentang Firman Allah Yang dalam bahasa Yunani disebut Logos Sebagai salah satu pribadi Allah Menurut teks ini, Firman Allah adalah yang menjadikan segala ciptaan Benarkah Firman Allah yang menjadikan segala ciptaan? Di dalam kitab suci, kisah penciptaan dikisahkan di dalam kitab kejadian Benarkah kitab kejadian menyebutkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Firman? Coba kita perhatikan kitab kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berikut Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Teks ini mengatakan bahwa dengan berfirman, Allah menjadikan terang Dengan demikian, sebenarnya Firman Allah lah yang menjadikan terang Sebab sebelum Allah berfirman, terang itu tidak tercipta Ayat-ayat selanjutnya juga mengatakan hal yang sama Bahwa dengan berfirman, Allah menjadikan segala ciptaannya terjadi Maka benar yang dikatakan Injil Yohanes bahwa Segala sesuatu dijadikan oleh Firman Dan tanpa Firman, segala sesuatu tidak terjadi Dari dua ayat dalam kitab perjadian yang kita baca tadi Juga dapat kita ketahui tentang adanya tiga beribadi Allah Yaitu Allah, roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air Dan Firman Allah yang menjadikan terang Mungkin ada yang mengatakan bahwa Tidak perlu membedakan antara Allah dengan roh Allah Karena roh Allah adalah Allah itu sendiri Benar, roh Allah adalah Allah Tetapi mengapa tidak ditulis di dalam ayat itu Allah melayang-layang di atas permukaan air Melainkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Atau mengapa tidak ditulis Berfirmanlah roh Allah Melainkan ditulis Berfirmanlah Allah Hal itu menunjukkan bahwa roh Allah adalah pribadi yang lain dari Allah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air Inilah yang dikenal dengan nama roh kudus oleh umat perjanjian baru Memang benar roh kudus adalah Allah Tetapi roh kudus adalah pribadi Allah tersendiri Sebagai perbandingannya Kita bisa merefleksikan hubungan antara diri kita dengan roh kita Roh kita adalah dimensi spiritual dari diri kita Sementara itu, diri kita bukan hanya punya dimensi spiritual Tetapi juga punya dimensi material Memang benar, roh kita adalah satu kesatuan dengan diri kita Namun juga, roh kita pun bisa berdiri sendiri dalam satu dimensi tersendiri Yaitu dimensi non-material atau dimensi spiritual Sementara dimensi material diri kita pun bisa berdiri sendiri Meskipun dimensi material dan dimensi spiritual kita bisa berdiri sendiri-sendiri Tetapi keduanya tetap saja tidak dapat terpisahkan Ketika keduanya terpisahkan, maka selesailah diri kita Ini hanya sebuah ilustrasi Hanya untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah dengan roh Allah Sekalipun begitu, admin perlu memberi catatan juga Ilustrasi ini tidak benar-benar tepat Karena cara beradanya Allah berbeda dengan cara beradanya diri kita yang manusia ini Namun sebagai sebuah ilustrasi, analogi ini bisa membantu kita untuk memahami misteri hubungan antara Allah dan roh Allah Sekarang kita akan membahas tentang firman Allah sebagai pribadi yang lain dari Allah Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa tidak perlu kita membedakan antara firman Allah dengan Allah Sebab firman Allah adalah Allah itu sendiri Benar sekali, firman Allah adalah Allah Seperti halnya kita dan ucapan kita Apakah keduanya sama atau berbeda? Ya sama, ya berbeda Mengapa begitu? Sebab apa yang kita ucapkan merepresentasikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita Tetapi apakah diri kita melulu hanya apa yang kita katakan? Tentu tidak Banyak hal dari diri kita yang tidak kita ungkapkan dalam ucapan-ucapan kita Begitu pula Allah dan firman Allah Keduanya adalah sama Tetapi juga tidak sama Keduanya adalah satu Satu tapi dua Apakah Anda mulai bingung? Seharusnya tidak jika Anda mulai merefleksikan bagaimana hubungan antara Anda dan ucapan-ucapan Anda Begitulah hubungan antara Allah dan firman Allah Sekali lagi admin memberi catatan Membandingkan antara firman Allah dengan ucapan-ucapan kita Tidak benar-benar tepat Sebab kualitasnya berbeda Tetapi sebagai sebuah ilustrasi Admin pikir cukup membantu untuk memahami Misteri hubungan antara Allah dan firman Allah Pembahasan panjang lebar kita tadi Yang membutuhkan imajinasi dan refleksi yang cukup tinggi Sebenarnya mau mengatakan bahwa Di dalam kisah penciptaan Kitab kejadian pasal 1 Sebenarnya sudah menunjukkan Allah yang triniter Yaitu Allah, firman Allah dan roh Allah Mari kita ingat kembali kutipan Injil Yohanes pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Yang sudah kita lihat tadi Konteks dari kutipan Injil Yohanes yang kita lihat itu tadi Sebenarnya berbicara tentang inkarnasi Yaitu firman Allah yang menjadi manusia Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia Keyakinan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia Bukan hanya dijumpai di dalam Injil Yohanes Tetapi juga dijumpai di dalam Injil Lukas dan Injil Matius Yang menceritakan kisah kelahiran Yesus yang ajaib Tanpa persetubuhan manusia Hanya melalui kabar dari malaikat Firman Allah yang dibawa oleh malaikat Diterima oleh Maria dan membuat Maria mengandung Sekalipun dia masih perawan Kemudian lahirlah Yesus Firman Allah yang sejak semula ada bersama Allah Dan adalah Allah Telah menjelma menjadi manusia Yesus Karena penjelmaan Allah menjadi manusia melalui proses kelahiran Maka kemudian Yesus disebut sebagai Allah putra atau Allah anak Mungkin ada yang berkomentar Allah kok punya anak Lah memangnya kenapa kalau Allah punya anak Kalau manusia saja bisa dan boleh punya anak Kenapa Allah tidak Bukankah Allah maha bisa, maha kuasa Apa yang tidak mungkin bagi Allah Kalau Allah mengendaki punya anak Apa sulitnya bagi Allah untuk mewujudkan itu Kalau kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin punya anak Artinya kita telah membatasi kemaha kuasaan Allah Memangnya kita ini siapa melakukan itu Persoalan yang sebenarnya sesungguhnya bukan pada Allah tidak mungkin punya anak Tetapi pada cara kita memahami status anak Allah Adalah keliru jika kita memahami Allah punya anak seperti manusia punya anak Allah tidak perlu seperti manusia Harus kawin dulu baru bisa punya anak Menurut kitab suci Anak Allah adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia Dilahirkan oleh perawan Maria Jadi Allah tidak perlu kawin dengan Maria untuk dapat melahirkan Allah putra Dan karena Allah putra sejatinya adalah firman Allah Maka sesungguhnya dia telah ada sebelum dilahirkan ke dunia Allah putra telah ada sejak semula bersama Allah Bapak dan Allah Ruh Kudus Itulah yang kita lihat dalam kisah penciptaan yang terdapat dalam kitab kejadian tadi Benarkah Yesus anak Maria adalah putra Allah? Jangan-jangan hanya klaim sepihak tanpa saksi dan tanpa bukti Injil Matius Baptika ayat 13-17 dan Injil Markus Bab 1 ayat 9-11 Mengisahkan peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes pembaptis Kedua Injil itu sinkron Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Ia segera keluar dari air Kemudian turunlah roh kudus menaunginya Dan terdengarlah suara dari langit Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Ini adalah pernyataan publik dari Allah Tentang status Yesus sebagai anak Allah Dalam peristiwa itu Dinyatakan pula tentang kehadiran Allah yang trinitaris Dalam satu waktu Bapak, putra, dan roh kudus hadir bersamaan Maka keliru jika mengatakan bahwa Dogma Allah dari Tunggal Maha Kudus Tidak bersumber dari kitab suci Kitab suci yang admin maksud adalah Kitab-kitab kanonik dan deutrokanonik Yang diakui oleh gereja katolik Yang kita kenal dengan nama Alkitab atau Bible Dalam perspektif iman katolik Kitab-kitab di luar itu bukanlah kitab suci Maka menolak paham trinitaris Dengan mendasarkan pada kitab-kitab Yang tidak terdapat dalam Alkitab Adalah kesiasiaan belaka Sebab iman akan Allah dari Tunggal Maha Kudus Memang tidak didasarkan pada kitab-kitab Yang tidak diakui sebagai kitab suci oleh gereja Melainkan didasarkan pada kitab suci yang diakui oleh gereja Yaitu Alkitab atau Bible Memang benar dogma tentang Allah dari Tunggal baru muncul pada abad keempat Tetapi tidak berarti iman akan Allah dari Tunggal baru muncul pada saat itu Iman akan Allah dari Tunggal adalah iman yang diwariskan oleh para rasul Perumusan dogma Allah dari Tunggal dibuat oleh gereja Karena maraknya paham-paham baru yang bermunculan ketika itu Yang tidak sejalan dengan iman para rasul Admin menyadari bahwa masih banyak sekali hal yang perlu dibahas ketika kita membicarakan doktrin Tunggal Maha Kudus Namun admin tidak akan memperpanjang video ini karena durasinya sudah cukup panjang Dan mungkin Anda sudah bosan Tengaja admin tidak membahas sejarah konsili-konsili yang merumuskan ajaran Allah dari Tunggal Maha Kudus Juga tidak menyebutkan istilah-istilah khusus yang digunakan untuk memahami hubungan ketika pribadi dalam keesaan Tuhan Karena hal itu selain bisa menambah kebingungan bagi kita yang awam teologi Juga bisa memakan waktu yang panjang dan membuat video ini semakin membosankan Jika memang perlu suatu saat admin akan membuat video tersendiri yang membahas tentang hal itu Titik tekan dalam video kali ini adalah Menemukan kebenaran iman Trinitaris di dalam kitab suci Bahwa iman akan Allah dari Tunggal Maha Kudus adalah iman yang Alkitabiah Iman Kristiani yang benar Sekian dulu video kali ini Perlu admin klarifikasi bahwa channel ini bukanlah channel resmi kerja katolik yang dikelola oleh hirarki Jika Anda menemukan kekeliruan di dalamnya silahkan Anda tuliskan dalam kolom komentar Dengan bahasa yang sopan dan bersahabat Yang mencerminkan kebenaran iman yang Anda yakini Dan jika Anda merasa video ini berguna Bagikan kepada saudara, sahabat, dan kenalan Anda Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai Salve, grazie ade, nobiskum